Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 11-3 akan mempraktekan model sel tumbuhan dengan menggunakan agar-agar Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abian Mada Fikia Adaya, nomor absen 1 Perkenalkan nama saya Salwa Al Yadilopo, nomor absen 32 Perkenalkan nama saya Sinjavir Giniya Ramadhani, nomor absen 33 Perkenalkan nama saya Amel Lata Sipa'al, nomor absen 6 Perkenalkan nama saya Minahul Mutma'ina, absen 21 Kalau nama saya Trisang, saya Risauki, absen 35 Terima kasih telah menonton! 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 bahkan molekul yang dihasilkan oleh sel baik ke dalam maupun keluar sel 2 dinding sel berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan menjadi kekuatan sel ketiga memberan sel berfungsi untuk mengatur berbagai jenis zat yang larut dan keluar masuk sel serta osmosis 4 vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan bagi sel 5 mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler menghasilkan energi atau ATP dan molekul pembawa energi siap pakai yang keenam aparatus gogi berfungsi untuk melepaskan sekresi pada permukaan sel membentuk mirosom serta akrosom membentuk kalung vesikula serta sekresi sel dan membantu proses penentukan dinding sel tumbuhan yang ketujuh sitoplasma berfungsi sebagai pelarut sejak kimia dan sebagai media untuk reaksi kimia sel 8 nukleus berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan sel 9 nukleolus berfungsi sebagai pengumpulan penyimpanan dan transkripsi RNA khususnya asam nukleat ribosom atau rn 10 ribosom berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel 11 kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari 12 amilopas berfungsi untuk menyimpan cadangan energi dalam bentuk pati 13 peroksison berfungsi untuk melakukan reaksi oksida untuk memecah asam lemak dan asam animo selamat menikmati selamat menikmati